Iya halo semuanya selamat datang di Regi Asana channel gimana kabarnya sehat mudah-mudahan sehat selalu ya Oke saat ini saya sedang buka Q&A jadi kalian semuanya yang ingin bertanya soal channel ini bisa langsung aja mampir di pojok kanan atas kita bakal bahas itu nanti di awal November ya dan kita bakal langsung saja menuju menu di manajerial karir ini adalah manajerial karir MotoGP dan kita masih bersama Ducati Pertamina team disini kita bisa lihat Karmi Napolitano dan juga Tomatsu Akagi tampil bagus di beberapa rest sebelumnya mudah-mudahan di rest kali ini bisa mendulang kesuksesan ya dan by the way ini adalah seri Asen di Belanda kita bakal mampir dan disini kita lihat development nya dulu untuk Moto2 sedang mengembangkan disini Rider finansial dan R&D atau juga dari bagian mesin seperti itu sedang di upgrade ya ini untuk current contract contract dari apa ya kepala itu istilahnya direkturnya gitu ya jadi masih cukup baik masih sesuai dengan target dan ya kita bakal langsung saja menuju kualifikasi di Asen here we go alright ini dia kita langsung ke kualifikasi 2 ya disini kita bergeber abis-abisan di seri Asen yang mudah-mudahan ada miracle yang bener-bener bisa membantu kita karena sebenarnya atau pada kenyataannya Ducati ini eh lumayan difficult ya lumayan punya kesulitan tersendiri istilahnya kayak gitu terutama di tikungan tapi is Oke kita terus improve semaskimal mungkin dan ya kita bisa lihat disini kita berada di posisi pertama untuk sementara Oke kita lihat hasil akhirnya Wow Paul Positor beruntung banget serius ini beruntung banget kita pastinya bakal mempertahankan ini di race ya kita bakal langsung saja ke tim junior race ya ini adalah tim junior kita bakal menuju ke Moto3 terlebih dahulu sebelum nanti ke Moto2 dan juga MotoGP dan kita bisa lihat disini ada si Tomatsu Akagi yang berada di posisi 8 kalau Jack Rijal berapa ya ini ya itu ada yang warna kuning kayaknya posisi 13 ya sepertinya ya Oke di posisi 13 si Jack Rijal dan kita bisa lihat disini kita bakal siap-siap untuk race di Asen ya here we go Tomatsu Akagi kali ini langsung gebersaja bersama RS racing disini Tomatsu Akagi sudah mengantongi satu kemenangan dan beberapa podium ini hasil yang cukup baik ya diperoleh diperoleh Moto3 tim junior ya dan sekarang meleset di posisi kedua dong Wow what a ride for Tomatsu Akagi dan oh ada sedikit struggling dari Jack Rijal nyaris saja harus keluar lintasan dan kita bisa lihat disini Tamatsu Akagi atau si Tomat ya kita biasa menggunakan Tomat berada di posisi ke-6 sekarang karena memang tinggal awal-awalan agak sedikit trickly untuk para rider dan kita bisa lihat disini Jack Rijal masih berkutat di posisi 12 kali ini berupaya untuk terus nge-push terus abis-abisan dan sekarang menuju lab kedua Tomatsu Akagi berada di posisi tiga langsung saja kita bisa lihat disini mengincar posisi dua dari Niccolo Antonelli yang masih berada di puncak Moto3 ya sekarang oh iya Celestino Vietti berada di posisi pertama disitu oleh Antonelli dan juga Tomatsu Akagi Jack Rijal ada di posisi belasan posisi 12 terus baik terus si Jack ini ya harus nge-push dan kita bisa lihat disini di lab berikutnya atau juga menjelang lab-lab akhir disini Jack Rijal berada di posisi 9 kita bisa lihat disini perkembangan yang cukup bagus dan Tomatsu Akagi juga berada di posisi 2 ya ini sangat bagus ya dimana si Jack Rijal dan juga Tomatsu Akagi salah satu rider yang cukup konsisten untuk menempati posisi top 10 dan kita bisa lihat disini di final lab Tomatsu Akagi berada di posisi 2 untuk mengincar posisi pertama dari Celestino Vietti apa yang terjadi kali ini harus ada side-by-side nyari saja nyari saja ada side-by-side dan Tomatsu Akagi langsung side-by-side disini apa yang terjadi kali ini dan berhasil di overtake lagi Celestino Vietti untuk merebut posisi pertama apa yang terjadi kali ini ini siap-siap tikuan-tikuan akhir dan ini dia Tomatsu Akagi ya dan ya nampaknya kejutan yang luar biasa dari Tomatsu Akagi membuat tim ARS Racing menang ya Jack Rijal posisi 8 wow kukil 25 poin untuk Tomatsu Akagi Jack Rijal berada di posisi 8 ini luar biasa banget kemenangan kedua ya ini bagus kali ya Tomatsu Akagi cuman disini adalah kita harus perhatikan konsisten di beberapa race sebelumnya karena di dua pernah crash di dua race ya si Tomatsu Akagi tapi it's okay kita harus bersyukur banget atas kemenangan ini kita bakal langsung menuju Moto2 Cus Hai alright nampaknya cerah juga ini kemungkinan besar di MotoGP juga pasti bakal cerah dan kita bisa disini ada karmi Napolitano yang berada di posisi 7 start kali ini dan Manuel Hernandes kita bakal lihat sesaat lagi keberapakah ya si Manuel Hernandes ini dan kita bisa lihat disini Lorenzo Global Dasari pemuncak kelas main berada di posisi pertama propositer dan posisi 12 untuk Manuel Hernandes dan kita bisa lihat disini karmi Napolitano langsung geber saja untuk Moto2 Team Junior ARS Racing kali ini Oke kita bisa lihat disini karmi Napolitano nampaknya tidak terlalu mudah juga sih untuk bisa langsung nge-push to the front sekarang berada di posisi ke-6 step-by-step ya karmi Napolitano berada di posisi ke-6 kali ini kita bisa lihat menuju tikwan berikutnya dan melesat ke posisi 4 dan di belakangnya ada Tetsuta Nagasima sementara itu Manuel Hernandes lumayan saat ini berada di posisi 9 Oh sedikit sentuhan nampaknya dengan beberapa rider nampaknya Oh apa yang terjadi kali ini harus ada yang terbang motor itu dari speed up ya nampaknya sayang banget Manuel Hernandes sekarang berada di posisi 9 lagi dan Karmi Napolitano berada di posisi ke-4 cukup baik dan cukup baik di belakang sudah ada Enea Bastian ini dan Manuel Hernandes turun ke posisi 12 kali ini is okay karena masih lap-lap awal ya wajar lah kalau posisinya segini dan kita bisa lihat disini wow ada yang melebar nampaknya dari Somkia Chantra dari Astra Honda ya dan kita bisa lihat disini harus beta sekarang dengan Somkia Chantra si Manuel Hernandes Carmona berada di posisi 13 kali ini ini konsistensi diperlukan ya karena Manuel Hernandes saya rasa konsistensi belum ya belum dapat sepenuhnya gitu ya dan kita bisa lihat disini Karmi Napolitano masih berada di posisi ke-4 di posisi 3 ada Enea Bastian ini dan kita bisa lihat disini Karmi Napolitano masih berupaya untuk nge-push abis-abisan dan disini di lap ke-4 berupaya battle dan overtaking si Enea Bastian ini dan cukup baik kali ini di lap ke-4 harus masuk hitungan berikutnya yang agak sedikit riskan karena bener-bener tajam dan disini Karmi wow harus battle dengan Enea Bastian ini dan masih side-by-side duo Rider Itali Karmi dan juga Enea Bastian ini dimenangkan oleh Napolitano Karmi dan Tessuta Nagasima langsung nge-push wow ini cukup seru banget ya untuk Moto2 dan ini final lap tidak terlalu banyak perubahan posisi dan Karmi berada di posisi 3 kita lihat si Manuel Hernandez waduh ke posisi 2-5 dong bos what Manuel Hernandez berada di posisi 26 dong makin turun dan kita bisa lihat disini nampaknya kayak kayak udah crash atau gimana kak tapi kan gak mungkin kalau misalkan turunnya anjlok banget ke posisi 2-6 ya ya Manuel Hernandez Carmona ya it's okay ya dengan hasil ini lagi-lagi podium untuk Carmina Politano ya belum oh iya intinya Carmina Politano berhasil tampil baik berarti tim junior kita bener-bener luar biasa pada seri kali ini dua-duanya masuk podium malahan juara ya si Tomatsu Akagi dan kita bakal langsung saja menuju kelas yang utama MotoGP here we go we are moving now to the starting grid where the MotoGP riders are ready to start the race alright itu dia kita bisa lihat Palantino Rossi berada di posisi kedua untuk race kali ini kita harus ingat bahwa Yamaha sering menang disini cuman masalahnya kita gak tau siapa yang bakal memenangkan seri kali ini ya oke kali ini kita setting bannya kita pakai ban medium hard ya medium hard oke karena saya tau ini tracknya lumayan panjang juga ya meskipun catatan waktu nya bisa sampai 1 menit 35 sampai 1 menit ya 30 ya oke ini dia propositar kita luar biasa sekali ya mudah-mudahan kita bisa dipaint abis-abisannya karena kita riskan sih kalau misalkan nge-push terus menjauhi ya oke ini dia five lines ya here we go langsung saja kita gebar-gebar-gebar kali ini duka tipe stamina timnya langsung saja kita bisa lihat disini kita langsung berupaya untuk menjauhi tapi kita cari aman juga ya oke tipe pertama halus sekali masih lembut ya dan kita bisa lihat masih nyantai-nyantai aja tidak mau terburu-buru dan kali ini sedikit wide langsung dimanfaatkan oleh Valentino Rossi nyari saja overtake dilakukan oleh Valentino dan kita bisa lihat disini wow tipe-tipe masuk saja PR46 kali ini langsung kita turun ke posisi dua kita berupaya untuk balas lagi disini di jalan lurus kita unggul dan wow harus ada setuhan lagi-lagi nyari saja membuahkan crash antara dua rider kali ini kita bisa lihat disini langsung beresat di posisi pertama kembali cukup baik dan cukup baik ada manuver dari Valentino Rossi untuk overtaking dan kita berupaya untuk defense kali ini sedikit melebar karena harus ada harus memberikan jalan terhadap Valentino Rossi sang lenggeda hidup MotoGP dan kali ini kita bisa lihat disini breaking dan wow overtake dari outside luar biasa sekali bagaimana cara kita untuk overtaking sang lenggeda hidup wow sekarang kita berada di posisi pertama kali ini sedikit melebar nampaknya berupaya untuk masuk Valentino Rossi nyaris saja bisa masuk disitu ya oke langsung saja kita berupaya untuk terus defense kali ini dari kejaran siapapun ya kita gak bisa atau kita gak mau cepat-cepat banget ya di race kali ini kalau cepat banget ya takutnya ban ya yang bermasalah kayak gitu jadi kita main aman aja gitu ya oke breaking hard menuju tikuan-tikuan akhir ini yang nyaris saja itu membuatkan penalti ikan penalti dan langsung kita masih memimpin di lap kedua sekarang ya oke kita masih cukup baik ya untuk saat ini ya oke masih tinggal 6 lap lagi ya oke kita bisa lihat disini di lap ketiga masih berada di posisi pertama tidak terlalu ada distraksi namun disini ada Maverick Pinyales yang berada di posisi kedua berupaya untuk menekan kali ini ada sedikit sentuhan dilakukan oleh Maverick Pinyales namun kita berupaya untuk terus bertahan disini dan kita bisa lihat disini yang dibelakang sudah ada Mark Marquez juga dan Jack Miller dan kita bisa lihat disini memasuki lap keempat kita masih memimpin jaraknya tidak terlalu jauh dengan kompetitor kita atau rival kita dan kita bisa disini Maverick Pinyales semakin mendekati dan kita tidak bisa melihat Palentino Rossi yang entah berada di posisi keberapa yang pasti posisinya menurun ya tidak jatuh dan apa itu jadi harus ada sentuhan nampaknya Maverick Pinyales tiba-tiba masuk dari dalam dan kita berupaya untuk balas lagi nah ini senjata kita disini ya karena di jalan lurus disini exit corner kita cukup baik dan kita bisa lihat disini langsung gebel saja apa yang terjadi kali ini Ducati berupaya untuk membalaskan dan ya cukup baik sekali manuver kita terhadap Maverick Pinyales akselerasi kita cukup baik disini ya kita memang mengutamakan akselerasi ya dari beberapa musim terakhir untuk membantu lebih gesit dan lebih cepat gitu ya dan kita bisa lihat disini cukup baik dan sekarang lap 6 menuju lap terakhir tidak ada distrasi sama sekali ya dan sekarang menuju lap terakhir harus tekor karena ban kita bener-bener boros ya meskipun kita pakai ban medium belakangnya hard oke lap terakhir sekarang di belakang sudah ada Karl Kratzow dan juga Mark Marquez kali ini Mark Marquez berupaya untuk menempel nampaknya Tito Rabat langsung Tito Rabat Tito Rabat ya pas test apa ini ya dan kita bisa lihat ada manuver terhadap Mark Marquez Karl Kratzow dan kita harus sedikit melebar kali ini dan Karl Kratzow huge crash dari Karl Kratzow harus menabrak motor kita sayang sekali kali ini dan ada overtaking dari Anderopizioso nampaknya disitu Karl Kratzow bener-bener tidak paham ya bisa seperti ini kita gak bisa mengerti wow ini huge crash dari Karl Kratzow sungguh tidak bisa diduga oleh akal kita sendiri ya wow sayang sekali Karl Kratzow harus merelakan podiumnya dan kita bisa lihat disini ini memasuki lap terakhir kita tidak punya lawan lagi dan kita harus waspada karena di belakang masih ada Mark Marquez jadi kita belum aman oke kita menuju lap-lap akhir atau juga tikuan-tikuan akhir disini untuk mengamankan dan kita cari aman lagi disini iya cari aman dan dua tikuan terakhir kali ini cukup baik dan cukup baik dan ya ini dia pemenang dia asen kita lagi-lagi menang disini awesome ya wow ya ini dia luar biasa banget untuk perjuangan kita hari ini kita berada di posisi pertama disusul oleh Anderopizioso ya yang mencetakkan podium lagi ya satu dua lagi Ducati it's awesome dan hanya tipis saja satu angka dengan Mark Marquez yang berada di posisi pertama 134 dengan 135 hmm ini capaian yang luar biasa untuk hari ini ya syukur Alhamdulillah Jumat berkah ya Moto3 menang Moto2 podium MotoGP menang ini hari terbaik dan capaian yang benar-benar terbaik so far ya atau juga hingga Ducati ini ini berkat dukungan kalian semuanya masukan kalian semuanya eee so thank you very much ya untuk berbagai masukannya ini Moto3 Moto2 hingga MotoGP tampil cukup epic ya full defense tipe pertama untuk MotoGP dan awesome banget ini hasil yang tidak bisa saya lupakan ya 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 betul ya karena capaiannya luar biasa banget lah ya pokoknya wah awesome dah pokoknya so thank you very much ya yang sudah nonton video ini jangan lupa buat like comment and share supaya tidak ketinggalan update terbaru dari Regi Asana channel kita bakal ketemu lagi di jam yang sama 18.30 so kita bakal ketemu lagi besok hatunuhun thank you very much terima kasih sehat selalu untuk kalian semuanya tetap semangat untuk kalian semuanya ya mudah-mudahan kegiatan kalian lancar 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 dan tidak ada hambatan kita pamit dulu selamat malam sabtuan selamat menuju weekend ya holiday holiday malam mingguan besok oke bye bye coy mingguan besok Terima kasih telah menonton!